Intro Skotlandia kukur dari Euro 2024 Timna Skotlandia didepak oleh Hungaria Dajang Piala Eropa 2024 Sang Kapten Janjandar Robinson mengungkapkan kekecewaannya Skotlandia tersinggir dari Piala Eropa 2024 sebagai jurukunci grup A dengan turian 1 poin Scott McTominay dan kawan-kawan kekal meraih kemenangan dalam 3 laga dan cuma meraih poin dari hasil imbang ketika berhadapan dengan Austria Sang Kapten Robinson akan bicara soal kekalan dari Skotlandia tersebut dan back Liverpool itu mengaku butuh waktu lama untuk bisa move on dari kekegelan lulus menuju babak 16 besar Kevin De Bruyne belum makan pensiun dari Timnas Kevin De Bruyne sudah memasuki masa akhir karirnya sebagai seorang pesepak bola Pemen 31 tahun tersebut ternyata belum berpikir untuk gantung sepatu di level internasional Saya tak suka berpikir mengenai kapan saya pensiun atau masa depan saya Saya belum memutuskan kapan saya akan selesai ujar dari De Bruyne Kevin De Bruyne sudah membukukan sebanyak 103 caps bersama Timnas Belgia dan sudah mencatatkan 28 gol Mbappe masih diragukan main lawan Polandia Kilan Mbappe masih dalam proses pemulihan usai hidungnya patah Pelatih Prancis yani Didier Desem masih belum yakin apakah Mbappe bisa turun melawan Polandia Prancis selanjutnya akan melawan Polandia dan menurut laporan dari ESPN, Mbappe berharap bisa tampil ketika berhadapan dengan Polandia Pemain yang baru pindah ke Real Madrid itu juga berusaha kersakar masuk ke dalam starting eleven untuk laga tersebut Menyusul hasil seri ketika berhadapan dengan Belanda ketajaman lini sarang Prancis kini jadi sorotan Apsen yang Mbappe dinilai mengurangi daya gedor dari Les Blues Di La Fuente sesumbar, Spanyol tim terbaik di Euro 2024 Spanyol melacu mulus di awal Euro 2024 dan pelati Spanyol Yanni Luis di La Fuente percaya diri mengatakan tak ada tim yang lebih baik daripada timnya Tak bisa dipunggir di Spanyol tampil di Piala Eropa dengan status kurang diunggulkan Kedatih demikian La Fuente roha justru tampil meyakinkan setelah memenangi dua pertandingan awal Alhasil kini timnya Spanyol mulai diperhitungkan dalam bursa juara Eropa Spanyol mengincar titel Piala Eropa yang keempat setelah terakhir kali menjadi kampiun pada tahun 2012 yang lalu Kieran Trippier alami cedera stockback kiri timnas Inggris kini makin menibis Masalah cedera yang dialami oleh Inggris di sisi back kiri semakin memburuk Setelah muncul kabar bahwa Kieran Trippier mengalami masalah pada petisnya menjelang pertandingan melawan Slovenia Jika Trippier tidak dapat bermain sebagai starter itu dapat berarti bahwa Cukumes atau Esri Konsia akan dimainkan untuk mengisi kekosongan di pos sebelah kiri Sementara Gunnar Gallagher bisa menjadi salah satu pemain yang akan dimainkan di elini tengah menggantikan tren Alexander-Arnold Sedangkan Andre Garden dan juga Gal Palmar akan mendapatkan kesempatan untuk tampil sejak menit awal Salon lawan Italia jika lolos ke babak 16 besar pilih Swiss atau Portugal Timnas Itali memang belum lolos ke babak 16 besar Euro Jadi sesuai dengan bracket pada babak 16 besar yang sudah disusun sebelumnya Lawannya akan diedepi oleh Italia jika lolos dengan status runner-up adalah Swiss Tentu ini akan menjadi lawan yang cukup berat Sementara jika Italia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat tiga terbaik Skenario berat lainnya akan menanti Italia harus menunggu semua lagava segrup usai untuk bisa mengetahui lawannya dengan salah satu kemungkinan adalah Portugal Niklas Fogruck penyelamat Jerman Jerman berhadapan dengan Swiss di Mestet terakhir Grup A Euro 2024 dan lagu Frankfurt Arena ini tuntos dengan skor akhir 1-1 Swiss membuat kejutan lebih dahulu lewat gol dari Danduye di menit ke-28 dan Jerman baru bisa menyamakan kedudukan berkat gol dari Niklas Fogruck di menit ke-90 pas 2 Dengan hasil ini Jerman finish sebagai puncak kelasemen Grup A dengan koleksi 7 poin dan Swiss menemani Jerman lolos ke babak 16 besar setelah mengumpulkan 5 poin Sempat kolaps Pemain Hungaria Barbanas Varga kini sudah sadar Pemain Hungaria Yanni Barbanas Varga sempat tidak sadarkan diri dalam pertandingan melawan Skotlandia di Euro 2024 Kini Varga dilaporkan sudah sadarkan diri Varga tumbang setelah bertabrakan dengan kipras Skotlandia Yanni Angusgan Mereka berusaha memperbutkan bola di kotak penalti dari situasi tendangan bebas Federasi sepak bola Hungaria telah merilis pernyataan dan mereka telah mengrefermasi bahwa kondisi Varga kini stabil dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit Kipar Juventus segera reuni dengan Cristiano Ronaldo Kipar Juventus Yanni Wozni Cezny kini dekat merapat menuju Al-Nasr Transfer pemain Nasar Polandia berpotensi terjadi pada pekan depan dan dia akan bereuni dengan Cristiano Ronaldo di klub Arab Saudi tersebut Cezny ragu terkait kemungkinan bergabung dengan Al-Nasr Namun laporan dari Titosper mengklaim Jika Juventus siap menerima tawaran sekitar 40 juta euro dari tim Ronaldo itu Valuasi tersebut lumayan tinggi untuk pemain yang kini sudah berusia 34 tahun dan hanya sisakan satu tahun dalam kontraknya Liverpool coba anggot Vika Varescalia dari Napoli Rasa sali ke Inggris Yanni Liverpool dikabarkan berniat mendatangkan Vika Varescalia dari klub seri A Yanni Napoli Bahkan kabarnya Liverpool kini sudah menghubungi piang Napoli untuk menanyakan status dari Vika Varescalia Kabar ini jelasir dari Kauwosen Kabarnya Liverpool telah menanyakan soal harga transfer plus gaji dari Varescalia Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool sudah siap untuk bisa mendatangkan Varescalia jika memang Napoli siap melabasnya Chelsea lakukan segala cara untuk bisa datangkan wonderkid atletik Bilbao Menurut laporan dari Skysport Chelsea sudah memutuskan perhatian mereka terhadap bintang atletik Bilbao yakni Nico Williams dan siap untuk bisa membayar klausul pelepasan pemain berusia 21 tahun tersebut sebesar 55 juta euro William menikmati musim yang luar biasa bersama atletik Bilbao di musim lalu Dengan mencetakkan 8 gol dan juga 9 asis dari 37 penampilan Dan sekarang menjadi pemain reguler di tim nasepanyol Aswan dari Luis de la Fuente The Blues bertekad untuk bisa memperkat lini serang mereka Dan telah menyusun daftar target di bursa transfer musim panas Dengan Enzo Maleska yang tertarik menghadirkan kompetisi untuk para pemain seperti Cole Palmer Nicholas Jackson dan juga Mikhailo Mudri Chelsea selangkah lagi datangkan Maguihu Chelsea yang digabarkan semakin dekat untuk bisa mendatangkan Maguihu dari Barcelona The Blues telah setuju untuk bisa mengaktifkan klausul pelepasan dari penyerang muda Barcelona tersebut Menurut jurnalis Spanyol Yanique Romero Chelsea telah memberikan indikasi bahwa mereka akan membayar klausul pelepasan Guihu sebesar 6 juta euro Dan si biru kini sedang dalam pembicaraan dengan sang pemain Guihu tampil gemilang setelah menembus tim utama Barcelona musim lalu Pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut mencatatkan 2 gol dalam 7 pertandingan Manchester United hidupkan benat kepada Ruth Van Nistelrooy Eric Tenang dikabarkan telah menghubungi legenda Manchester United Yanni Ruth Van Nistelrooy untuk membahas kemungkinan kembalinya dia Kyle Trafford sebagai bagian dari staff kepelatihan Menurut laporan dari Fabrizio Romano, sang striker legendaris itu bisa jadi akan kembali ke United Tenang dikabarkan akan merubah tim kepelatihannya setelah Setan Merah Memutuskan untuk tetap bertahan dengan mantan bos dari Ajax tersebut Membawa orang Belanda lainnya ke dalam staff dapat membantu tenang untuk bisa menyampaikan pesannya dengan lebih baik Kepada para pemain termesuk diantaranya Van Nistelrooy dengan status legenda dari Manchester United Darwinulis setang gol Uruguay menang Timnas Uruguay berhadapan dengan timnas Panama pada mesdi pertama grup Seicopa Amerika 2024 Berduel di Stadion Hard Rock, Uruguay menang dengan skor akhir 3-1 atas Panama Tiga gol dicetakan oleh Arawu, Darwinulis dan juga Matthias Fena Sedangkan satu gol Panama dicetakan oleh Morello Sedang di partai lain, timnas Amerika Serikat berhadapan dengan timnas Bolivia Berduel di Stadion AT&T tersebut, timnas Amerika Serikat menang dengan skor akhir 2-0 Lagabar berjalan tiga menit, Christian Pulisic melepaskan tendangan ke arah sudut gawang yang tidak bisa dibendung Dan Amerika Serikat akhirnya bisa menambah keunggulan di menit ke-44 Christian Pulisic kemudian membuat asis untuk gol yang dilesakan oleh Volarin Balogun Dan mereka Amerika menutup dengan skor akhir 2-0 atas Bolivia Jangan lupa like, share dan subscribe inerikan tu tangan